Warga Rusunawa, Cakung Barat yang disegel rumahnya Kamis kemarin masih menempati rumah mereka. Dalam tujuh hari ke depan, mereka harus memilih mengurus administrasi legalitas untuk tetap tinggal atau akan dikosongkan secara paksa oleh pihak pengelola Rusunawa. Apa sesungguhnya yang terjadi di Rusunawa Cakung ini? Berikut laporan Carlos Michael dan Dwi Nanto dari Jakarta. Pemisah di belakang saya ada tulisan besar di sebuah sepanduk dari Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang bertuliskan Waspada Calo. Ini sudah dipasang beberapa bulan yang lalu dan merupakan peringatan untuk para penghuni Rusunawa di Cakung Barat ini. Sekitar 43 unit Rusunawa yang ada di Cakung Barat ini kemarin Kamis disegel oleh pihak pengelola karena memang unit-unit ini menyalahi aturan dalam penempatannya. Pihak Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Lady Natalia, mengatakan bahwa di Rusunawa Cakung Barat ini ada sekitar 43 unit yang disegel. Puluhan unit ini berada di Blok A dan Blok B. Sebagian besar penghuni Rusun diketahui telah memindah tangankan kepada pihak lain atau tidak pernah menempati Rusunnya sejak diterbitkannya surat perjanjian penempatan Rusun. Meski tetap membayar biaya retribusi sewa, sebelum melakukan penyegelan pihaknya telah melayangkan surat teguran dan surat peringatan namun tidak pernah digubris oleh warga yang menempati Rusun ini. Segel yang berupa kertas warna merah ditempelkan di setiap pintu unit yang disegel bertuliskan peringatan terakhir bagi para penghuni untuk mengosongkan unit dalam waktu 7x24 jam sejak segel ditempel. Dan tidak ada toleransi bagi warga atau penghuni untuk mengajukan balik nama karena pihak pengelola sudah memberikan peringatan sejak lama dan tidak digubris oleh warga sendiri. Dan dari pihak Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI sendiri mengatakan bahwa masih banyak warga yang tidak memiliki rumah dan telah mendaftar untuk menempati Rusun menjadi sebuah alasan bagi Pemda DKI untuk melakukan penyegelan ini. Dan di lokasi sini memang terlihat walaupun sudah disegel masih saja ada warga yang tetap menempati. Memang diberikan waktu untuk 7 hari ke depan mereka mengosongkan. Mereka bisa menempati kembali Rusun ini jika proses legalitas dapat mereka lakukan di Dinas Perumahan dan Pengelolaan Gedung DKI Jakarta. Dan itu tentunya kita harapkan bahwa kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta tidak dilanggar oleh warga sendiri. Karena apapun itu tujuannya baik yakni mengakomodasi seluruh warga Jakarta untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Carlos Michael, Dwi Nanto, Berita 1, Jakarta.